Berasal nasionalisme, apa namanya, perangkat desanya maupun masyarakat sekitarnya, seperti itu. Jadi mereka yang biasa konstitusi kita kasih fasilitas, nanti fasilitasnya yang saya jelaskan. Nah, kayak gini, fasilitasnya yang kita kasih ke perguruan tinggi negeri maupun yang biasa konstitusi, kita kasih smartboard, touchscreen, buat nonton, kemudian kontrolernya sama stand-nya. Kemudian kita kasih kamera logitek, kita kasih, apa namanya, audio untuk komunikasi dan reportnya, seperti itu. Selain itu, mahkamah konstitusi juga membiayai internet dari perguruan tinggi negeri, swasta yang bekerjasama maupun desa konstitusi. Nah, internet yang mahkamah konstitusi pakai, itu insya Allah yang paling cepat di daerah tersebut. Jadi, fiberoptic titanium, seperti itu. Jadi, insya Allah yang paling cepat. Nah, ini bisa dimanfaatin sama rekan-rekan, kalau misalkan mau perbaikan, mau pendaftaran permohonan awal. Karena kan, pendaftaran permohonannya itu kan ada dua sesi ya, sebetulnya. Tiga kali 24 jam pertama, itu yang fungsinya sebetulnya untuk mengugurkan saja kewajiban rekan-rekan daftar permohonan. Nah, itu kalau tadi Mas Edi Subi jelasin, eh, sorry, Pak WNP jelasin barusan, kan 3 kali 24 jam pertama nih buat daftar. Itu kalau disarankan mending hari terakhir, cuma ya jangan 2 jam sebelum penutupan, takutnya gangguan cybernya agak masif. Itu pasti yang ganggu banyak sekali. Nah, di hari terakhir pas daftar, setelah daftar, keluar akta registrasi penambahan daftaran online, rekan-rekan ada 3 kali 24 jam lagi untuk perbaikan. Nah, perbaikannya ini kan bisa dimanfaatkan, kan? Kalau rekan-rekan daftar di 3 kali 24 jam di hari yang pertama, rekan-rekan daftarlah 3 hari kemudian. Padahal kalau rekan-rekan daftar di hari terakhir, 2 hari sebelumnya kan bisa rekan-rekan pakai buat anggulin bukti, jantar lain seperti itu. Meskipun kayaknya nanti bukti-bukti, apa namanya, yang di TPS, sampai DP, provinsi, itu nanti udah digital, jadi lebih gampang aksesnya seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk itu daftarnya pas terakhir. Jika di hari ketiga, maksudnya seperti itu. Oke. Cuma ini perlu juga saya kasih tahu, pada saat daftar permohonan, itu jangan sampai milir dapil yang diregistrasi awal dengan diperbaikan, itu berbeda. Contoh kayak gini. Di pendaftaran awal, masukin dapilnya DKI 1. Dan DKI 2, coba seperti itu. Nah, yang diperbaikan permohonannya, DKI 1, 2, sama 3, coba seperti itu. Tadi gak bisa tiganya masukin bukti. Mencayang kan, seperti itu. Saran saya, mending daftarin aja. Tapi memang banyak-banyak piawan, pas registrasi nanti, Eh, pas perbaikan nanti, mana yang, apa namanya, Masuk dari pendaftaran awal, gak segitu jukain sama masalah. Jadi yang penting, jangan ada yang buah dulu, diajukan jadi perbaikan. Tapi di pendaftaran awal itu, udah ada dapilnya. Pasaran saya, gitu. Oke. Ini titik video konferens, ya. Misalnya. Nah, video konferens MK itu, yang ada di universitas negeri swasta. Negeri swasta, wampu di, apa namanya, desa konstitusi, kita bikin acara. Itu rutin pekulat. Kita bikin kuliah umum, jeneral ekran. Itu, nah, sumbernya, selain hakim konstitusi, kita undang akhitaan negara yang lain untuk misi jeneral ekran seperti itu. Kemudian ada simbosif nasional, internasional, yang biasanya setahun mungkin, menurut alih, lah, jelas. Cuma, MK menerbitkan sertifikat, ee, apa namanya, sertifikat, yang keaksaan itu dapai oleh Badan Saibur dan Sandi Negara. Nah, itu kita kasih ke seluruh peserta, khususnya juga kayak desa konstitusi, juga kayak masyarakatnya, perangkat desanya, mau ikut acara ini, silahkan. Nanti dapain sertifikat gratis dari MK. Seperti itu. Itu bisa mereka pakai, sebut kebutuhan mereka, wabun, eh, kebutuhan di pinggang, mungkin buat naikin, apa namanya, angka kredit dosen, dan yang harus seperti itu. Nah, begitu. Jadi banyak penggiatan yang kita bikin. Nah, ini website MK. Kemudian, permukaan elektronik, nanti mas Taman, berhasil, saya mungkin loncat ke, nah ini. Nanti rekan-rekan jangan heran, sama tanda terima hormonan online, seperti ini, pas daftar. Kita pakai QR code. QR code-nya ini, digital sanitizer, yang terkenalifikasi sama Badan Saibur dan Sandi Negara. Jadi pas perbaikan, kalau rekan-rekan bawa ini, verifikasi kayak muka, itu ketahuan asing atau palsu. Seperti itu. Nah, kemudian, kita bisa cek, mungkin perka-perka bisa buka, website mahkamah konstitusi, www.mkr.id. Nah, ini, ini nanti, pada saat menerimanya permohonan, tahun depan, di, ini website MK. rekan-rekan, cek aja di sini. kalau masalah, ini ada namanya, Pirdkada Setentak 2020. Ini nanti namanya berubah, tahun depan, jadi PHPU 2020. Nanti kalau di klik, contoh, di klik aja. Nah, isinya kayak gini, nanti ada info, pemilu tahun 2024, di atasnya. Ini contohnya kita lihat, tahun 2019, kita klik aja. jadi isinya itu, nanti, seluruh permohonan, yang sudah dihatikan, dan diregistrasi, di mahkamah konstitusi. jadi nanti kira-kira, apa namanya, begini dekan-dekan. Meskipun, nanti itu, apa namanya, dari login, masing-masing, dekan-dekan bisa, ngecek juga, nanti, dalamnya itu, perkaraannya, apa saja sih, yang sudah masuk. jadi, cara cari permohonan itu, gampang ya, terkadang tinggal, cari aja, nih kayak disini, nih contoh, masalah mungkin, usah buka, contoh, permohonan masalah ini, di klik aja. Ya, contoh. Jadi, gampang dapatnya, berusaha, nyari-nyari, apa nyuruh orang, nyari-nyarin, kasih, duit, begitu, tanpa, begitu, nanti, bisa diuruh semuanya, nanti, ini setelah, dilegisitasi, ee, lekomahikan, perusahaan, 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 kemudian, kemudian, saya mau kasih informasi lagi, pada perusahaan, itu, bisa cek, di mkri.id, paling bawah, itu, ada namanya, hubungi, Bungi aja di klik aja Nah, ternyata-ternyata ini mau berbeda sama maka maka prostitusnya Itu bisa ngisi lewat link ini aja Mau konsultasi? Konsultasi apa nih? Terkait putusan MK gak paham nih maksudnya apa sih? Seperti apa nih? Itu konsultasi di klik aja disini Kemudian mau audiensi Audiensi terlihat apa? Mungkin ada masalah sama maka konstitusnya Atau ada putusan dari masalah Atau ada raturan MK yang mungkin gak sejalan dengan raturan KPU dan lainnya Itu bisa disi di bagian luar Indonesia Terus menghadiri sidang Nah, sidang itu nantikan ditentukan ya Pihak yang boleh diizinkan masuk kayak Pemohon, temohon, pihak terkahir, bawah asli itu pasti diizinkan Cuma kan gak semuanya gak bisa masuk ke dalam ruang sidang Yang gak bisa masuk nanti bisa klik menghadiri sidang aja Disini Sejauh slotnya diizinkan oleh kepaniran Itu bisa daftar Bisa dapat Nomor tempat duduknya Dari sini Kemudian bisa diizinkan lagi Nah Permohonan BIMTEK Permohonan BIMTEK ini Mungkin terkadang kan Tahunya MK itu Cuma ada BIMTEK pada saat mungkin tidak ada sama KPU Tapi enggak Jadi di luar ini Mahkamah Konstitusi Ada namanya Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara BPHKW Yang kita ajarin itu Bisa organisasi masa Organisasi profesi Atau apapun Yang kita ajarin adalah Cara bikin Permohonan penghujian undang-undang Kita ajarin Jadi gimana caranya Mereka tahu Nanggir PUU itu kayak gini Jadi Sesuai dengan PK Dan Apa namanya Dari-dari lainnya Mungkin nanti Karena yang ajarin Nanti kan Panita pengganti Maupun Asisten ahli Hakem Konstitusi Jadi lebih fokus Seperti itu Itu diajarin Di pendidikan Konstitusional Warga Negara Jadi kali Kalau misalkan Mau permohonan BIMTEK Di luar PHP Bisa mengajukan Di sini Kemudian Untuk sosialisasi Ya Dan juga beda Dengan permohonan BIMTEK Seperti itu Mau studi banding Juga bisa Atau penelitian Terus punya Lampainya